Setelah sosok Little Ching menghilang, orang-orang dari kuil api suci masih linglung. Mata Feng Ju tampak aneh saat dia bertanya dengan gugup, Nak, apakah kedua hal itu nyata? Li Yunxiao meliriknya dan berkata tanpa komitmen, Sepertinya Bahteranuh benar-benar ada di sini. Kalau tidak, King kecil tidak perlu menyembunyikannya dan bisa saja menyangkalnya. Selain itu, dia mengetahui keberadaan Bahteranuh, tetapi tidak bisa mengeluarkannya. Feng Ju dan yang lainnya saling memandang, berkeringat deras. Bisakah tidak ada komentar yang sederhana menyimpulkan begitu banyak informasi? Mari kita terus menunggu. Li Yunxiao duduk bersila lagi dan berkata, Saya akhirnya mengerti tujuan dari iblis-iblis itu. Seharusnya untuk merebut tubuh pohon aukubah abadi. Ada pun penggunaannya mungkin untuk memperbaiki senjata tingkat mendalam Shang. Jika Bahteranuh muncul, mereka tidak akan melepaskannya. Little Ching belum bisa mengeluarkan Bahteranuh selama bertahun-tahun yang menunjukkan pentingnya kuncinya. Kita tidak perlu panik lagi. Mari kita tunggu mereka pergi dulu. Keadaan pikirannya sangat baik. Setelah duduk bersila, Dia mengeluarkan seratus juta batu primordial kelas menengah yang diberikan Cian Wudi kepadanya dan mulai mengolahnya. Dia dengan murah hati meledakkan batu primordial dalam jumlah besar. Ditambah dengan aliran, aturan, kekuatan syia. Lingkungan budidaya yang sangat baik terbentuk di kereta perang Raja Harimau. Jangan terlalu basa-basi. Ada begitu banyak batu primordial sehingga aku tidak bisa menggunakannya sendirian. Ayo berbagi barang bagus. Feng Zhu juga kagum. Tampaknya prestasi anak ini bukan suatu kebetulan. Dia juga seorang ahli dan secara alami tahu bahwa semakin banyak usaha yang dia lakukan, semakin banyak yang akan dia tuai. Selain itu, dia murah hati dan tahu cara memenangkan hati orang. Orang-orang dari kuil api suci juga duduk untuk berkultivasi. Tetapi segera, mereka semua mengerutkan kening. Meskipun mereka berada jauh di dalam ki spiritual, mereka tidak dapat menyerap ki primordial di sekitar Li Yunxiao. Semua itu mengalir ke tubuhnya seperti sungai yang mengalir ke laut. Setelah kaget, mereka menjadi terbiasa. Mereka semua menjauh dari kereta perang dan duduk bersila di udara. Meskipun ki spiritualnya tipis, mereka masih bisa mendapatkannya. Tubuh Li Yunxiao seperti pusaran air. Kumpulan batu purba meledak dan segera dihisap hingga kering olehnya. Orang-orang dari kuil api suci duduk semakin jauh darinya. Pada akhirnya, tidak ada ki primordial sama sekali. Mereka sangat tertekan, sehingga mereka memutuskan untuk merasakan aturannya daripada membagikan batu primordialnya. Gemuruh! Tiba-tiba, suara gemetar terdengar dari dalam ruangan. Seluruh dunia gemetar. Seolah-olah bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Li Yunxiao dan yang lainnya terbangun dari kultivasi mereka. Mereka melihat sekeliling dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Namun getaran kuat masih datang dari jauh dan mereka tidak dapat menemukan sumbernya. Seseorang dengan paksa menghancurkan formasi. Setelah menatap langit beberapa saat, Li Yunxiao berkata dengan tegas, Semuanya cepat kembali. Kita akan pergi ke tiga musim lainnya untuk melihatnya. Orang-orang dari kuil api suci segera kembali ke kereta perang. Li Yunxiao dengan cepat membuat susunan. Sinar cahaya mengelilingi kereta perang dan perlahan menghilang di musim panas. Di tengah pemandangan musim semi, ada secercah harapan di ujung terowongan. Yang Zhou memegang pelat formasi di tangannya seolah sedang membandingkan arah mondar-mandir dengan wajah cemberut bergumam pada dirinya sendiri. Tiga langkah ke kiri, tujuh langkah ke kanan. Tidak-tidak, itu kacau lagi. Dia mengambil pelat formasi, memukul kepalanya sendiri dan menjadi gila. Pancaran cahaya keemasan keluar dari pelat formasi membentuk garis-garis rumit di udara yang berpotongan dan berasal satu sama lain. Ada juga sejumlah besar angka yang disusun berjajar, dideduksi dan dihitung. Mata yang Zhou terus membaka perubahan dan dia menghitung dengan cepat dalam pikirannya mengukapkan segala macam angka dengan cepat. Sembilan, enam, tujuh belas, delapan belas, tiga. Pengurangan menjadi semakin cepat dan garis-garis tipis serta kata-kata hampir tersisa dengan bayangan. Mereka bersinar di wajah Yang Zhou dan dia mengerutkan kening. Sembilan belas, siap! Dia tiba-tiba berteriak, telapak tangannya langsung meraih pelat formasi. Semua angka dan garis mengembun di udara dan tidak menghilang. Perlahan-lahan mereka jatuh ke tanah dan menyebar seperti jaring laba-laba. Mereka muncul di bawah kakinya dan terus menyebar jauh di depannya. Yu Yang Zhou diam-diam bergumam pada dirinya sendiri. Lalu menyingkirkan pelat formasi dan dengan hati-hati berjalan di sepanjang garis itu selangkah demi selangkah. 56. Seharusnya ada di sini. Dia menginjak rumput dan pohon willow yang lebat menghalangi jalannya. Ia memperhatikan dengan cermat dan menemukan bahwa pohon willow ini tidak jauh berbeda dengan yang lain. Ia memiliki cabang dan dedaunan yang lebat dan di bawah aliran kekuatan musim semi ia menjadi semakin makmur yang Zhou menunjuk dengan jarinya dan hanya dengan beberapa jari dia mengukir simbol dan garis emas di pohon willow. Seluruh pohon willow mulai bersinar dengan cahaya keemasan dan secara bertahap berubah menjadi abu dalam cahaya. Setelah kehancuran pohon willow, tiga formasi melingkar muncul di sekitarnya. Mereka terpisah satu sama lain dan menyebar tanpa henti. Aku tidak membeli evolution spellplate ini secara cuma-cuma. Akhirnya aku menemukannya ha-ha. Dia sangat gembira dan melihat perubahan pemandangan di sekitarnya. Dia tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Bukan hanya harta karun yang diinginkannya akan segera muncul di hadapannya, namun ia juga merasakan pencapaian yang luar biasa karena dapat menemukan mata formasi yang ditetapkan oleh Singgasana Kaisar Wu. Ketiga formasi tersebut tersebar sejajar satu sama lain di permukaan tanah hampir menghubungkan langit dan bumi, membentuk tiga dunia, dan menampilkan kemegahannya, seperti yang diharapkan dari formasi yang ditetapkan oleh Singgasana. Niat formasi semacam ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa aku kejar, yang jauh kagum, dan dia dengan cermat mengamati evolusi formasi tersebut. Segera, dia tenggelam di dalamnya dan menjadi agak terobsesi. Penurunan maksud formasi dari tiga formasi besar mengandung pemahaman tertinggi prinsip formasi cahaya melonjak. Bagi setiap master formasi, ini sudah merupakan kekayaan terbesar. Setelah formasi berevolusi hingga ekstrim, kemalangan ekstrim berubah menjadi kebahagiaan. Begitu berkembang, pasti akan menurun dan perlahan-lahan mulai layu. Tiga diagram formasi tak terbatas dengan cepat mengembun, berubah menjadi tiga bola energi paling murni di udara, dan secara bertahap menyatu. Itu adalah Kegembiraan muncul di mata Yangzhou, tetapi secara bertahap berubah menjadi keheranan, diikuti oleh keterkejutan, dan akhirnya wajahnya menjadi pukat. Aturan surga, hujan, dia berteriak ngeri dan berkata dengan panik, bagaimana ini bisa terjadi? Ini sebenarnya jebakan. Seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat tinggin. Bola energi di udara berubah menjadi setetes air yang perlahan menyebar dan mengersik ke bawah. Hujan gerimi sebagainan asap dan kebut, tak bersuara dan sunyi. Itu tercermin di mata Yangzhou, tetapi tampaknya sedingin es di lubuk hatinya. Berbagai kekuatan di tubuhnya tersebar, dan kii kaisar jiutian miliknya menjadi sangat sulit untuk dioperasikan pada saat ini. Di bawah hujan ini, sepertinya hujan itu benar-benar tertahan. Angin dan hujan sangat sunyi, dan angin serta hujan suram. Tah-tah, aku akan mencari delapan belas generasi nenek moyangmu. Ikan Yangzhou meraung ketakutan saat aura kematian melonjak ke dalam hatinya. Kompas ramalan di tangannya langsung berubah menjadi pedang tajam, dan dalam sekejap, ia menembus puluhan ribu sinar pedang, berubah menjadi lautan pedang yang melindunginya. Segala sesuatu di sekitarnya sepertinya sudah tidak ada lagi, dan hanya derai hujan yang terdengar. Lautan sinar pedang menjadi semakin lemmah di bawah angin miring dan gerimis, seolah-olah akan musnah kapan saja. Aku tidak bersedia. Aku di sini hanya untuk menjadi pengamat, dan sekarang aku akan mati di sini. Mata Yangzhou dipenuhi keputusan. Dia menggatukkan giginya dan menuangkan seluruh kekuatannya ke dalam pedang mantra evolusi, menyalurkan niat tanpa henti, dan menstimulasi esensi senjata hingga ekstrem. Pelat mantra jelek makam apa ini? Aku menghabiskan seluruh kekayaanku untuk membelinya, dan pada akhirnya, itu malah merugikanku. Meledak, 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 pedang mantra. Evolusi berkembang dengan cahaya yang menyilaukan dan tiba-tiba meledak. Kekuatan tersebut menyapu ke segala arah, membentuk badai yang menentang aturan hujan. Mata Yangzhou berbinar seolah dia melihat sececah harapan, dalam sekejap. Tujuh atau delapan senjata mendalam tingkat tinggi muncul di sekelilingnya, dan dia mengambil segenggam ramuan tingkat tinggi dan menelannya seperti kacang. Ki Kaisar Jutian dengan panik mengalir ke dalam senjata-senjata yang dalam itu mulai dari tingkat keenam hingga ke delapan. Saat ini, dia tidak peduli. Belum lagi senjata yang dalam selama itu bisa menyelamatkan nyawanya. Dia bahkan akan mengeluarkan celana dalamnya untuk meledak. Ki Kaisar Jutian gambar. Tujuh atau delapan senjata dalam berbaris berturut-turut, dan pada saat yang sama, mereka berkembang dengan cahaya yang sangat besar. Cahaya putih menembus matanya, dan dia berteriak keras. Senjata dalam di tangannya menari seperti tongkat panjang, dan dia menghantamkannya ke depan. Dia sendiri juga berubah menjadi seberkas cahaya, dan armor perang emas muncul di tubuhnya. Dia bergegas maju dan meraung. Meledak, meledak, meledak. Bukakan jalan untukku, aku tidak ingin mati. Gemuruh! Senjata-senjata besar itu meledak satu persatu, dan kekuatan mereka saling terhubung, saling bertumpukan, dan berubah menjadi naga perkasa yang mengaum dan menyerang ke arah langit hujan. Gemuruh! Naga perkasa itu langsung meledak, dan Yang Joe menderita dampaknya. Armor perang emasnya hancur, dan dia memuntahkan seteguk darah. Ruang di depannya berangsur-angsur terdistorsi, dan lorong siang hari muncul menuju keluar yang tidak diketahui. Dia tidak peduli tentang hal lain, dan dia menggunakan kekuatan terakhir di dantiannya untuk bergegas keluar dalam sekejap. Jalur siang hari itu hanya muncul sesaat, dan setelah dia bergegas keluar, jalur itu perlahan menghilang. Seluruh langit tertutup gerimis halus dan memercik ke bawah. Hujan musim semi sama berharganya dengan minyak. Pohon wilau, bunga persik, rerumputan halus, burung layang-layang, ikan mas, semuanya tumbuh di bawah hujan musim semi ini, dan bermain dengan gembira. Itu adalah kontras visual yang sangat besar dengan kekuatan dahsyat sebelumnya, dan sulit bagi orang untuk beradaptasi. Ching kecil berada di tengah-tengah pesona, dan memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan ngeri. Dia memicu mata virtual dan hukum pemanggilan hujan, dan dia masih berhasil melarikan diri. Penampilan Yang Joe sangat mengejutkannya. Dia awalnya berpikir bahwa dia pasti akan mati, tetapi dia benar-benar membuka jalan untuk melarikan diri. Sepertinya kamu bukan makhluk biasa seperti Kaisar Wu. Untungnya kamu sudah terluka parah. Biarkan aku menghabisimu. Pemandangan di depan Little Ching terus berubah seolah dia sedang mencari jejak Yang Joe. Dia bergumam pada dirinya sendiri kemana dia melarikan diri. Bahkan jika dia membuka jalur transportasi, dia tidak bisa lepas dari pesona empat musim. Dia pasti bersembunyi di musim tertentu. Sinar siang hari. Sepertinya musim dingin. Seluruh pesona berada di bawah kendalinya. Tetapi jika pihak lain menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan dirinya, dia tidak akan bisa menangkapnya dalam waktu singkat. Dia memperluas akal ilahi ke dalam pesona musim dingin dan mulai mencari. Tiba-tiba dia sepertinya menemukan sesuatu dan ekspresinya berubah drastis. Niat membunuh segera muncul di matanya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe, guys.